Assalamualaikum, sahabat yang berbahagia, kembali lagi di Farucci Channel. Kali ini, kita akan membacakan, kisah biografi singkat sang proklamator. Presiden pertama Indonesia, siapakah beliau? Ayo, langsung aja, beliau adalah Insinyur Soekarno. Bapak Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh proklamator negara Indonesia. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno lahir di Surabaya, tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, tanggal 21 Juni 1970. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusnosos Rodiharjo. Karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemisos Rodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Syed Cokro Aminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS Kugere Burger School. Lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS Teknis Kugere School di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada tanggal 25 Mei tahun 1926 dan mendapat gelar Insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 1927. PNI adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Karena tujuan inilah Soekarno dipenjara pada tanggal 29 Desember tahun 1929 di penjara Sukamiskin. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya, beliau menyatakan kemerdekaan bangsa. Kipra Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Gerakan Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan ini merupakan hasil dari konferensi Asia-Afrika pada 1955 di Bandung. Bersumber dari laman kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia, Bung Karno memiliki tiga orang istri selama hidupnya. Dari ketiga istrinya, Soekarno dikarunia delapan orang anak. Fatmawati, adalah istri Bung Karno, melahirkan Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Taufan dan Bayu adalah putra Soekarno dari Hartini. Ratna Saridewi, istri Soekarno berdarah Jepang, memiliki anak bernama Kartika. Setelah terjadi gejolak politik, Bung Karno menyerahkan jabatannya. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970 karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar, dekat dengan makam Sang Ibunda, Ida Ayu Nyoman Rai. Terima kasih telah menyimak informasi ini, semoga dapat menambah pengetahuan kita semua, sampai jumpa di video selanjutnya.